assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Banyu 286 dalam video kali ini gue akan mengunboxing sekaligus sedikit mereview setrikaan listrik merknya kosmos nah langsung aja ya ini jadi gue baru terima paketnya dari biasa beli di online setrikaan listrik dari kosmos ya jadi tipenya CI310C nah ini ada berbagai macam fitur bisa dilihat dari kegangnya ergonomis dari kabelnya fleksibel kabel yang lebih panjang pengaturan suhu otomatis dan lampu indikator nah listrikan ini juga udah dilengkapi dengan fitur tapak lapis keramik ya jadi diklaim lebih halus dan lebih cepat panas kemudian untuk input powernya atau input wadnya dari situ sendiri adalah 400 watt untuk masukannya itu standar listrik rumah ya arusnya asyik nah ini bisa dilihat untuk setrikan kosmos dari tipe maistik ini ada berbagai beberapa pilihan ini warna ya ada magenta toping ada biru hijau dan kuningnya nah ini Google yang warnanya magenta atau warna pinknya nah jadi ini seperti ini ya penampakan packaging kardusnya dari setrikan kosmos nah untuk harganya sendiri beli di marketplace di shopee di toko oran itu di harganya itu sekitar 130 ribuan ya dengan promo ya pasti ya dari harga normalnya sekitar sekitar 150 ribu kalau nggak salah ya karena ini ada diskon ya di sekitar dapat harga di 135 ribu nah lanjut di dalam biar seperti biasa ada manual book dan langsung kartu garansi ya nih ada kartu garansinya untuk didaftarkan melalui websitenya kosmos itu sendiri untuk mengaktifkan si kartu garansi seperti biasa produk kosmos bergaransi satu tahunnya untuk spare part dan lifetime atau seumur hidup untuk jasa servisnya jadi untuk kosmos ini tidak membebankan biaya jasa servis apabila alat-alat elektronik dari merek kosmos ini rusak ya jadi mungkin kalau lebih dari satu tahun akan dikenakan biaya spare part aja kalau memang ada penggantian tapi biaya eh jasanya tidak dikenakan seperti itu ya tapi jarang sih ya kalau kosmos tuh kawet tahunan ya seperti yang udah-udah gitu nah lanjut aja nih diisi kartusnya itu sendiri hanya ada tadi ya maaf di kertas sembarang kertas garansi atau manual book dan setrika listrik itu sendiri nah seperti ini aja untuk penampakan atau tampilan dari si setrikaan kosmos ini nah ini yang beda yaitu tapaknya sudah dilapisi dengan keramik coating jadi keramik ini lebih halus ya lebih halus pada saat digunakan dan tentunya lebih cepat panas dan lebih awet untuk panasnya jadi dia lebih awet panasnya jadi nggak sering-sering nyala mati untuk si otomatisnya nah ini juga dilengkapi dengan lampu indikator dan pengaturan untuk tingkat level power dan jenis kain yang untuk listrik kaya seperti biasa ini standar ada jenis katun wall slick dan lain sebagainya nanti bisa dilihat aja untuk video detailnya jadi seperti ini nah ini untuk putarannya juga terkesan ini ya apa lebih agak berat gitu nggak enteng jadi lebih berasa lah kualitasnya lumayan karena memang kosmos kita tahu sendiri brand lokal ya termasuk brand lokal yang memiliki kualitas yang tidak diragukan dari zamannya kipas angin ya biasanya kita tahu kalau kosmos itu kipas anginnya sangat awet yang bisa bertahan puluhan tahun bahkan ya dengan pemakaian yang normal nah ini seperti ini diputar-putar ke kanan itu untuk menaikkan level maksimal dan diputar ke kiri seperti biasa untuk menurunkan level si tingkat panasnya nah ini yang menjadi keunggulan lainnya yaitu kabelnya diklaim lebih panjang lebih panjang sedikit lah dari umumnya nah ini bisa dilihat colokannya juga atau stekernya memiliki kualitas yang lumayan ya jadi lumayan nih untuk si stekernya bukan yang tipe yang biasa tapi yang agak lebih baik atau lebih bagus ya Nah ini untuk kabelnya itu sendiri panjang nih lumayan sekitar satu setengah meter sih kalau menurut gue sekitar satu setengah meter dan memiliki kualitas kabel yang cukup baik ya kabelnya cukup tebal cukup besar dan ini dan sudah di dilapisi dengan kayak ini ya pelindung nah ini juga tambahan fitur yaitu fleksibelnya di bagian ini bagian kabel ini ya di konektor ininya nah ini dia lebih fleksibel seperti bol ya jadi bisa muter-muter seperti ini jadi untuk meminimalisir patah atau putusnya kabel biasanya permasalahannya disitu mungkin cukup sekian untuk video unboxing dan review gua terkait setrikaan kosmos tipe maya maya stick ini bila mana dirasa video ini bermanfaat bisa dibantu untuk like subscribe dan share untuk terus berkembang video ini channel ini terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir akhir kata gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati